Di dunia ini terdapat berbagai spesies hewan yang sangat cantik dan memiliki bentuk badan unik. Namun sayangnya banyak dari spesies tersebut saat ini keberadaannya terancam kepunahan. Banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan jumlah mereka semakin menurun, sehingga mengakibatkan kita kesulitan untuk menemukan mereka di alam liar. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas hewan-hewan eksotik yang paling langka di dunia menurut channel Kelangsing Putih. Sebelum masuk ke pembahasannya, Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya agar sahabat animalia tak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Oke lanjut. 1. Macan Tutul Amur Macan Tutul Amur merupakan salah satu jenis macan tutul paling langka di dunia. Berbeda dengan spesies macan tutul lain. Spesies macan tutul amur memiliki bulu yang lebih tebal. Hal itu diakibatkan karena habitat dari macan tutul amur berada di daerah di pegunungan dengan suhu relatif dingin. Sehingga macan tutul amur beradaptasi dengan cara memanjangkan bulu-bulu mereka. Tapi uniknya, bulu dari macan amur bisa menyesuaikan kondisi cuaca di sekitarnya. Contohnya pada saat musim panas, panjang bulu mereka hanya 0,7 sampai 0,9 inci. Sedangkan saat musim dingin tiba, bulu mereka bisa mencapai panjang 2,8 inci. Hal itu merupakan cara mereka untuk beradaptasi di lingkungan dan habitatnya. Bulu macan tutul amur juga memiliki warna yang berbeda dengan macan tutul lainnya. Bulu macan tutul amur berwarna dasar putih. Dengan bintik hitam berbentuk mawar yang cukup besar menutupi warna dasar tersebut. Kombinasi warna tersebut membuatnya lebih mudah untuk berkamongflase dengan lingkungan sekitar. Sehingga memudahkan mereka saat berburu. Macan tutul amur merupakan predator puncak di habitatnya. Biasanya mereka akan memangsa kelinci, rusa dan babi hutan. Kecepatan lari macan tutul amur juga tergolong cepat. Mereka mampu berlari mencapai kecepatan 37 mil per jam. Sama seperti perilaku kucing besar pada umumnya. Mereka akan mengendap-endap ke arah buruannya. Setelah dirasa jaraknya cukup, mereka akan melakukan serangan kejutan ke target yang mereka incar. Kebiasaan unik yang dimiliki dari macan tutul jenis ini adalah, mereka akan menyembunyikan sisa hasil buruannya yang tidak habis untuk stop makan saat mereka kesulitan mendapatkan mangsa buruan. 2. Saola Saola atau Sudorix metinhensis adalah salah satu mamalia terlangka di dunia. Ciri fisik hewan Saola ialah memiliki bulu berwarna coklat kehitaman dengan garis putih di sekitar wajahnya. Mereka juga memiliki tanduk lurus ke belakang. Tanduk Saola bisa tumbuh hingga mencapai ukuran 50 cm. Saola juga termasuk mamalia yang berukuran cukup besar. Berat Saola dewasa bisa mencapai 80 kg dengan tinggi 1,5 meter. Saola tergolong ke dalam kelompok hewan herbivora. Makanan utama mereka berupa dedahunan dan rumput. Mereka hanya bisa ditemukan di dataran pegunungan Anam di Vietnam dan Laos. Hewan ini berkerabat dekat dengan antelop, sapi dan kambing. Saola pertama kali ditemukan pada tahun 1992 di Cagar Alam Fukuang di Vietnam dekat dengan perbatasan Laos. Saola merupakan hewan yang sangat pemalu. Karena sifatnya inilah yang menyulitkan para peneliti untuk menemukannya. IUCN memasukkan Saola dalam daftar merah hewan yang paling terancam punah. Karena diperkirakan saat ini hanya sekitar 100 ekor yang hidup di alam liar. Mamalia ini juga rentan terhadap tingkat stres. Sehingga tak heran kenapa hewan ini tak ada di kebun binatang. Dengan karakteristik itulah yang mengakibatkan Saola sangat sulit untuk dikembang biakan di penangkaran. Karena faktor di atas dan faktor kelangkaannya. Menjadikannya juluki sebagai unikon dari Asia. Karena mereka seperti hewan mitos yang sangat sulit ditemukan. 3. Burung Kakapo Burung Kakapo adalah burung endemik pulau Selandia baru. Mereka dapat ditemukan di pulau-pulau seperti Stuart Island, Cutfish Island, Anhor Island dan Little Barrier Island. Burung ini memiliki ciri fisik berupa wajah bundar datar. Dengan bulu badan berwarna hijau dengan bintik hitam kombinasi putih di seluruh badannya. Ciri fisik lainnya yang dimiliki burung ini adalah kaki yang lebar. Dengan sayap dan ekor relatif pendek. Meskipun termasuk ke dalam jenis burung. Burung Kakapo nyatanya tak bisa terbang. Hal itu dikarenakan hewan ini memiliki sayap yang pendek dan tulang-tulang mereka lebih berat dibandingkan dengan spesies burung lainnya. Dengan berat mencapai 2-4 kg dan panjang tubuh mencapai 60 cm bagi Kakapo dewasa. Karena faktor itulah yang mengakibatkan burung Kakapo tak bisa terbang. Tapi sebagai gantinya, Kakapo lebih mengandalkan berjalan dan memanjat pohon untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Faktor mereka tak bisa terbang inilah yang mengakibatkan mereka sangat rentan untuk dimangsa. Predator alami dari burung ini cukup banyak. Mulai dari kucing hutan, ular, cerpelai hingga burung elang. Diperkirakan saat ini jumlah burung Kakapo yang diketahui berada di kisaran 211 ekor saja. Sehingga menjadikannya sebagai hewan dengan status paling terancam punah. 4. Fakuita Diambil dari bahasa Spanyol yang artinya sapi kecil. Fakuita adalah spesies lumba-lumba langka endemik di bagian utara Teluk Kalifornia. Bagaikan keajaiban, hewan ini kembali dari kepunahan. Pada tahun 2006 para peneliti sepakat bahwa hewan eksotis ini telah dinyatakan punah. Karena tak pernah ditemukan lagi bukti-bukti keberadaannya. Namun ajaibnya, pada tahun 2014 yang lalu, hewan ini kembali terlihat. Namun kondisinya juga tak lebih baik. Mereka masih termasuk sebagai hewan yang paling terancam punah. Diperkirakan jumlah fakuita pada tahun 2014 berjumlah sekitar 100 ekor. Namun pada tahun 2016 jumlahnya menurun dan hanya tinggal 60 ekor saja. Jumlah tersebut kian tahun semakin menurun. Faktor utama menurunnya jumlah fakuita adalah pencemaran air dan rusaknya habitat mereka. Sama seperti mamalia air pada umumnya. Fakuita menggunakan suara bernada tinggi semacam sonar pada kapal untuk berkomunikasi satu sama lain. Fakuita sendiri memiliki ciri fisik seperti lumba-lumba. Namun bedanya, mereka berukuran tubuh lebih kecil. Panjang fakuita hanya sekitar 1,5 meter dengan berat sekitar 43 kilogram bagi fakuita dewasa. Ukuran tersebut menjadikannya sebagai mamalia air terkecil di dunia. Walaupun merupakan mamalia terkecil, fakuita juga termasuk ke dalam hewan predator. Mereka biasanya memakan cumi-cumi dan ikan kecil. Ciri fisik lain yang dimiliki fakuita ialah berupa warna punggung berwarna abu-abu gelap yang memudar menjadi putih pada bagian bawah. Serta memiliki lingkaran hitam di sekitar mata. Moncong fakuita berbentuk oval seperti moncong paus orca. Saat ini status fakuita termasuk ke dalam hewan rentan punah. Karena mereka sangat sensitif dengan perubahan lingkungan yang mereka tinggali. 5. Badak Jawa Badak Jawa merupakan salah satu dari lima spesies badak yang saat ini masih hidup. Diperkirakan jumlah badak Jawa hanya ada sekitar 74 ekor di Taman Nasional Ujung Kulon Indonesia. Badak Jawa termasuk ke dalam famili Rinocero Tidae. Keunikan badak ini terletak pada jumlah culanya. Biasanya badak memiliki dua buah cula. Tapi uniknya, badak Jawa hanya memiliki satu buah cula saja. Ukuran cula yang mereka miliki juga cukup panjang. Panjang dari culanya bisa mencapai 25 cm. Sama seperti spesies badak yang lain. Badak Jawa juga memiliki kulit yang sangat tebal. Kebiasaan unik yang mereka miliki ialah suka berendam di dalam kubangan lumpur. Badak Jawa juga termasuk hewan yang soliter. Mereka akan menyusuri lebatnya hutan seorang diri untuk mencari makan. Makanan utama mereka berupa dedahunan dan sekali-kali juga mereka memakan buah-buahan yang jatuh di lantai hutan. Mereka hanya akan bersama hanya saat musim kawin tiba. Diperkirakan bahwa jumlah badak Jawa yang hidup di alam tak lebih dari 60 ekor saja. Mereka dianggap sebagai mamalia yang paling terancam kepunahan. Dengan rata-rata panjang 3,2 meter dan tinggi 1,4 meter serta berat yang mencapai 1,2 sampai 1,8 ton, menjadikannya sebagai salah satu mamalia terbesar yang masih hidup sampai saat ini. Itu dia tadi 5 daftar hewan paling langka di dunia menurut channel Klang Singkuti. Jika ada kesalahan dan kurangnya informasi, silakan bagi sahabat Animalia untuk diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, agar sahabat Animalia tak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.